Otoritas Jasa Keuangan nyebut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra di Bekasi, tim Mbiti Powerboat tanggal 4 April 2018. Ketak dicabutnya izin usaha dilakonan lantaran manajemen BPR Bina Dian Citra, temampung ngokolakin etabang secara sehat, turutakayaan keuangan Bank Anu Bekiparna. Satu tas nampak surat pemberitahuan di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan Antukna nyabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, anu pernah na di wabangkon Bekasi, tim Mbiti Powerboat tanggal 4 April 2018. Sama mehna tanggal 4 Januari 2018, OJK nyendekan status eta BPR Dina Panalingan khusus, alatan rasio kewajiban penyediaan modal minimum anu kurang tina 0%. Ya, PPR ini yang baru kita cabutin di usahanya karena memiliki NPL yang cukup tinggi dan kepada pengurus, sudah kita minta untuk memperbaiki, termasuk menambah modal, mencari investor, sampai patas waktu tertentu. Tetapi sampai patas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa merealisasikan taman modal, perbaikan dari sisi pengelolaan, termasuk investor, sehingga kita nyatakan sebagai PPR yang tidak dapat disiapkan, dan LPS memutuskan tidak menyelamatkan. Nah, dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya. Sehingga pada hari ini, sudah kita lakukan tahapan pencabutan izin usaha BPR Dina Dian Citra. Pihak lembaga penyamin simpanan atau LPS OG nyorang ketak ngabubargen badan hukum tepikang nganon aktifkan sakumna direksi turta Dewan Komisaris BPR Dina Dian Citra. Senajan gitu, LPS ngagehing masabah sangkan tetap tenang. Kemudian, pada dalam rangka likuidasi, tadi yang itu proses penyaminan, untuk program penyaminan, sementara itu untuk proses likuidasinya, LPS mengambil alih dan menjalankan segala harga nuwana peminang sarang, termasuk harga nuwana RUPS. LPS sebagai RUPS akan mengambil tindakan sebagai berikut, yang pertama adalah mengubarkan badan hukum bank, kemudian yang kedua membentuk tim likuidasi, kemudian yang ketiga menetapkan 100 bank mengembang dalam likuidasi dan menetapkan seluruh direksi dan Dewan Komisaris. BPR Dina Dian Citra kabaud pasualan NPL atau kredit macet anugede tisaprak tahun 2015, lantaran perak-perakan ngokolakin bisnisna kurang sehat. Etahalte mucungul satu tas jasa ekspedisi anungagunakin waragadna tebisanyaluyukendirikan aturan. Kukituna OJK OG mendalkin aturan sangkan saban bank, kuduboga modal minimal genep miliar kawan produk anu waragadna murah. Wudi Hartati, Bandung TV